Intro Benua Asia merupakan wilayah yang paling menarik di dunia saat ini, dan Anda pasti tahu tentang samurai Jepang, tembok besar Cina, dan bahkan pernah mendengar K-pop Korea Selatan. Tetapi apa yang Anda ketahui tentang India, negara yang sangat besar dan beragam yang juga merupakan negara dengan penduduk terpadat di dunia. Masakannya tidak ada bandingannya dimanapun di dunia, namun yang paling mengejutkan tentu saja pernikahannya. Ada tempat di mana pernikahan dirayakan dalam upacara mewah, dengan ritual yang berlangsung berhari-hari. Tetapi ada juga wilayah di mana perempuan dilelang untuk dijual kepada calon suaminya, dan laki-laki yang membayar paling banyak berhak membawa pulang wanita tercantik, dan tahukah Anda apa yang paling membuat penasaran dari cerita ini, bahwa sebenarnya mereka bukanlah orang yang terlalu cantik. Apa yang membuat India sangat berbeda, dan bisakah kamu membeli istri hanya dengan upah minimum? India sejak memperoleh kemerdekaan dari Kerajaan Inggris pada tahun 1947, India tidak berhenti berkembang dan mengekspor budayanya ke seluruh dunia. Jangan bilang Anda belum pernah ke restoran India jika Anda tinggal di kota besar. Itu adalah hal yang mustahil. Anda mungkin tidak menyukainya karena makanan India biasanya memiliki bau yang sangat menyengat dan rasa yang sangat berbeda dari biasanya. Tetapi ada orang yang menyukainya. Negara ini memiliki beberapa agama, dengan lebih dari 1 miliar orang di wilayahnya. Tidak mungkin mereka semua sama dan percaya pada hal yang sama. Agama Hindu memiliki sekitar 80% dari populasi yang berarti, ada sekitar 1,13 miliar umat Hindu. Sapi adalah hewan suci dalam budaya Hindu. Melukai atau membunuh seekor sapi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius dalam budaya India, dan beberapa provinsi di negara tersebut dengan keras melarang praktik ini. 38% penduduk India adalah vegetarian yang tidak mengonsumsi daging sama sekali, dan terdapat sekitar 5 juta ternak yang lepas di jalanan di bagian utara negara tersebut, sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kawanan sapi ini dulunya dipekerjakan oleh para petani, namun sekarang dengan adanya mesin dan traktor, mereka sudah kehilangan kegunaannya. Betina biasanya dipelihara di peternakan, karena mereka menghasilkan susu, namun yang jantan dilepaskan. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai berkumpul dan membentuk lompok besar ternak yang tidak dapat dibunuh karena hukum dan budaya, sehingga menyebabkan banyak masalah, seperti kerusakan pada peternakan dan penularan penyakit. Salah satu hal yang paling mengagumkan tentang negara ini adalah toleransi terhadap agama lain. Meskipun agama Hindu dominan, ada festival Buddha Kristen dan agama kecil lainnya di India, yang dirayakan setiap tahunnya selama berhari-hari. Perayaan ini diramaikan dengan parade mewah dengan hidangan khas yang meriah, pakaian dan tarian serta musik. Masing-masing perayaan ini memiliki makna tersendiri, seperti merayakan harmoni, mengusir setan atau merayakan kedekatan dengan dewa Hindu. Pada kesempatan inilah wanita India mengenakan pakaian khas yang panjangnya bisa mencapai 6 meter, dan memiliki arti yang beragam. Pakaian ini dulunya merupakan hal yang lazim di seluruh negeri, dan masih banyak dipakai di pedesaan, namun seiring dengan semakin intensifnya urbanisasi di India, dan perempuan yang memasuki dunia kerja, Sari telah digantikan oleh pakaian barat dalam kehidupan sehari-hari. Pernikahan secara tradisional diatur oleh orang tua dari kasta yang sama di desa yang berbeda, antara orang-orang muda yang belum pernah bertemu. Di masa lalu, orang tua memiliki lebih banyak suara atas pasangan masa depan anak-anak mereka. Banyak anak muda mengatakan mereka menentang pacaran, dan mereka percaya penilaian orang tua mereka daripada penilaian mereka sendiri untuk memilih pasangan. Pengaturan ini dilakukan untuk meningkatkan status sosial keluarga, atau bahkan untuk alasan ekonomi seperti kesepakatan bisnis dan penggabungan perusahaan. Perjodohan melibatkan orang tua yang memutuskan siapa yang akan menikahi siapa, dan kemudian tawar-menawar mas kawin. Kini sebagian besar telah hilang di kalangan kelas menengah. Calon pasangan umumnya memiliki kekuatan untuk menerima, atau menolak pilihan yang dibuat untuk mereka. Pernikahan di India biasanya sangat mahal. Emas kawin berupa emas murni, emas batangan, dan dengan perayaan dan ritual dan pesta yang besar. Upacara pernikahan di India biasanya sangat panjang dan sangat mewah, dan itulah yang membuatnya sangat mahal. Sebuah upacara pernikahan yang sederhana dapat dengan mudah melebihi 177 juta rupiah, yang merupakan masalah bagi keluarga-keluarga miskin di pedesaan. Bagi laki-laki dari kasta terbelakang, ada kekurangan wanita yang parah. Orang kaya dapat dengan mudah menemukan pengantin setempat di kasta mereka. Namun orang-orang yang kurang beruntung dalam kasta ini, yang sebagian besar miskin dan tidak memiliki tanah, adalah orang-orang yang harus mencari pengantin wanita menggunakan metode alternatif. Fenomena ini kini telah menyebar ke kasta yang lebih rendah, dan komunitas muslim India. Keluarga miskin cenderung lebih rentan menjual anak perempuan mereka demi uang. Beberapa di antaranya dituntun untuk percaya, bahwa anak perempuan mereka menikah dengan pria yang lebih kaya di tempat yang jauh. Keluarga korban cenderung tidak menyadari, bahwa perantara menjual kembali anak perempuan mereka ke negara bagian lain, untuk mendapatkan keuntungan. Karena hal tersebut di India terdapat pasar istri, di mana wanita dijual dan dibeli hanya dengan 600 ribu rupiah, tetapi harga akhirnya akan menjadi hampir sama dengan harga pernikahan pada umumnya, karena wanita cantik yang dilelang selalu menaikkan harganya. Pengantin wanita biasanya adalah wanita dari daerah miskin, beberapa dilaporkan berusia 10 tahun. Perempuan sering termotivasi untuk melarikan diri dari situasi ekonomi yang tidak diinginkan. Wanita dijual dengan harga berdasarkan penampilan fisik, seperti kesehatan, usia, kecantikan, dan keperawanan. Harganya berkisar dari 5 ribu rupiah atau 1 juta 200 ribu rupiah, hingga 40 ribu rupiah atau 1 juta 900 ribu rupiah. Dengan kata lain mereka akhirnya menghemat banyak uang, dan seringkali mendapatkan istri yang mereka anggap lebih cantik. Pria-pria ini terpaksa membeli wanita antar wilayah dari komunitas miskin, terutama untuk melanjutkan garis keturunan keluarga mereka. Motivasi utama bagi keluarga miskin untuk menjual anak perempuan mereka, adalah untuk menerima tunjangan finansial, dan menghindari keharusan membayar mas kawin. Tetapi sekarang India adalah negara yang paling banyak melakukan upaya, untuk memperluas akses perempuan terhadap pendidikan. Faktanya, kinerja mereka sangat baik, sehingga mengungguli laki-laki dalam hal studi. Saat ini bidang pilihan mereka adalah kesehatan dan pendidikan, dan jumlah perempuan India yang pergi ke luar negeri untuk belajar dengan beasiswa memecahkan rekor, sehingga semakin umum melihat perempuan dengan karir yang sukses menjalankan bisnis dan keuangan mereka sendiri. Meskipun kesulitan dan kesenjangan pria dan wanita masih sangat besar di negara ini, semakin banyak siswa yang menemukan kesempatan untuk meninggalkan negara tersebut, dan mencari peluang di luar negeri. Jadi apa pendapat Anda tentang pasar lelang istri di India ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silakan klik tombol suka dan berlangganan. Terima kasih telah menonton,